Apapun proposisi-proposisi yang diajukan berkaitan dengan ketuhanan tadi Di teori apapun, tidak cuma dari Islam, dari Barat juga begitu Bahkan Barat Modern, Barat Lontem Borol juga begitu Selalu saja ada celah tidak logisnya Selalu ada celah di situ ada lubang Yang orang bisa mengkritisi Jadi maka Awali dari yang bisa kamu jangkau Untuk menyimpulkan yang tidak terjangkau Wacana-wacana metafisika Itu sejak awal modern sudah mulai tidak populer lagi Sejak berakhirnya abad tengah itu tema-tema metafisika itu tidak terlalu laku Orang modern menyebut Metafisika itu minimis Sesuatu yang kalau didiskusikan tidak pasti tidak tuntas Hasilnya hanya spekulasi-spekulasi Jadi kita terus Barat modern Dikenal sangat anti Padahal dulu era keemasan kejayaan kita Justru kita lah yang membuat Semacam trend setter Dalam zaman itu bahwa Isu-isu Keduhanan Isu-isu metafisik itu asik Untuk dibahas Karena betapapun metafisika itu Hakikatnya juga eksistensial Eksistensial itu kita alami sehari-hari Dalam itu Kalau dalam agama metafisik itu Bagian dari putro kita ber Sebagai manusia Maka mau tidak mau Hidupnya terlalu terlibat dengan ranah itu Bahkan belakangan ketika muncul postmodern Kan orang terus sadar bahwa Hidup yang meminimleskan metafisik itu Ada banyak kehilangan Khususnya ruang-ruang spiritual terus Itu tidak terbarat Maka Mas Ikmar Yang melulis buku metafisik Mencoba mengangkat lagi Wacana-wacana Metafisika lama Itu bagi saya Harus diapresiasi Syukur-syukur kita bisa Memainstreamkan lagi Isu-isu semacam ini Apalagi dari kalangan Anak-anak muda Di saat yang muda-muda Hari ini sibuknya Iktokan Sibuknya Menjelajahi Sekarang saatnya yang muda-muda Yang bicara Saya hanya mengomentari sedikit-sedikit Mungkin saya ngomong kerangka-kerangka Berpikirnya Malam hari ini saya ingin mancing Teman-teman yang hadir ini Untuk agak berpikir sedikit Jadi tidak sekedar Diberitahu tentang apa itu Mana siapa itu Teori lima kekal itu Kalau ingin tahu detailnya Bukunya dibeli dibaca Malam hari ini saya Ingin mancing diskusi saja Yang pertama begini Saya mengangkat isu-isu Yang mungkin bisa menarik Untuk kita diskusikan Malam hari ini Jadi yang pertama Fenomena Memahami Tuhan Kalau di barat Namanya isu idea of God Itu fenomena Yang kalau katanya Anselmus Disebut Faith Seeking Understanding Jadi keimanan Yang berusaha Untuk mengerti Jadi Faith Seeking Understanding Itu ya Manusia itu Di antara Keistimewaannya Diberi Allah Anugerah Akal Dan dari situlah Nanti muncul Sebuah Karakter Namanya Curiosity Rasa ingin tahu Jadi Mau Tidak Tidak mau Kita ini Percaya Ada Tuhan Percaya Ada Akherat Percaya Hal-hal Eskatologis Disuruh Disuruh Akal Kita Diam Sudah Tidak 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 Percaya Saja Itu Sulit Karena di antara Karakternya Akal Itu dia Selalu Seeking Understanding Allah Allah yang aku Percaya Itu seperti Apa sih Allah yang aku Imani Itu seperti Apa sih Itu pasti Ditanyakan Meskipun Nanti ada Orang yang Kemudian Cara Menjawabnya Ada yang Terus Merujuk Pokoknya Kitab Suci Bilang apa Ya itulah Saya percaya Ada yang Kemudian Mendayakunakan Akalnya Ada yang Tidak Usah Dicari Dalilnya Tidak Usah Dicari Rasionya Pakai akal Dijalani Saja Dialami Saja Seperti Dalam Tradisi Mistik Atau Tasawuf Tapi Sebenarnya Basisnya Sama Faith Seeking Understanding Jadi Keimanan Yang Berusaha Untuk Mengerti Mencari Jawaban Dan Fitri Juga Manusia Memang Punya Karakter Ini Selalu Mencari Jawaban Nah Yang Pertama Itu Yang Kedua Ini Tadi Yang Saya Maksud Menarik Didiskusikan Apapun Proposisi Proposisi Yang Diajukan Berkaitan Dengan Ketuhanan Tadi Di teori Apapun Tidak cuma dari Islam Dari Barat Juga Begitu Bahkan Barat Modern Barat Contemporal Juga Begitu Selalu Saja Ada Celah Tidak Logisnya Selalu Ada Celah Disitu Ada Lubang Yang Orang Bisa Mengkritisi Itu Hampir Semua Semua Argumen Pembuktian Tuhan Apakah Itu Argumen Ontologis Argumen Molar Bahkan Argumen Religious Experience Itu Ada Kelemahannya Jadi Ini Untuk Bahan Diskusi Menurut Saya Nah Menyikapi Kelemahan Ini Di Kalangan Kita Terus Muncul Beberapa Sikap Ini menurut saya Menarik Didiskusikan Yang Pertama Ada Orang Kemudian Apa Mungkin Semacam Sudahlah Tidak Mungkin Kita Ketemu Kalau Pakai Akal Tidak Usah Dibahas Ada Yang Sikap Seperti Itu Jadi Percaya Saja Tidak Usah Dibahas Tidak Usah Ditanya Tiwas Capek Makanya Kan Biasanya Terus Yang Diajukan Tafak Karu Fi Hol Gilah Wala Tafak Karu Fi Lailah Dianggapnya Ini Lailangan Berpikir Tentang Tuhan Kalau Itu Disyarah Lebih Jauh Sebenarnya Ini bukan Larangan Kalau Langsung Dijujuk Gunakan Proposisi Analogis Melalui Ciptaannya Jadi Hampir Semua Teori Ketuhanan Karena Memang Tidak Bisa Diakses Langsung Ketuhanan Itu Maka Yang Dilakukan Secara Kalau Bahasa Agamanya Kias Kalau Bahasa Logikanya Analogi Karena Memang Objeknya Sesuatu Yang Tidak Terjangkau Langsung Jadi Maka Tafak Karu Fi Hol Gilah Awali Dari Yang Bisa Kamu Jangkau Untuk Menyimpulkan Yang Tidak Terjangkau Kalau Dalam Kajian Filsafat Ketuhanan Itu Ada Dua Analogi Yang Paling Populer Kalau Dalam Istilah Mantek Yang Pertama Istisat Bisyahid Al-Huib Jadi Bisyahid Al-Huib Itu Kita Melihat Yang Kelihatan Yang Syahid Yang Bisa Kelihatan Untuk Menyimpulkan Yang Tidak Kelihatan Jadi Ini Paling Sering Dipakai Oleh Para Filosof Muslim Para Ulama Yang Kedua Analogi Yang Kedua Kiasnya Kias Aula Kias Aula Itu Mengkiaskan Tapi Disimpulkan Secara Lebih Tinggi Kias Aula Itu Kalau Ingin Menjelaskan Kasih Sayangnya Tuhan Pada Manusia Misalnya Itu Seperti Kasih Sayangnya Orang Tua Pada Anaknya Cuma Jauh Lebih Berkali Lipat Dari Itu Namanya Kias Aula Kalau Ingin Menjelaskan Kekuasaan Tuhan Seperti Apa Itu Seperti Kekuasaannya Manusia Tapi Dia Jauh Berkali Lipat Dari Itu Termasuk Penjelasan Penjelasan Emanasi Tadi Termasuk Teori Lima Kegal Itu Dalam Banyak Sudutnya Itu Sebenarnya Menggunakan Unsur Kias Ini Maka Penting Untuk Mencari Sisi Ini Dikiaskan Dengan Apa Untuk Lebih Mudah Dipahami Nanti Mungkin Yang Emanasi Saya Beli Sedikit Ilustrasi Tapi Ada Gaya Pertama Tadi Menyikapi Ketika Akal Tidak Berdaya Terus Tidak Usah Dibahas Saja Kalau Dibahas Nanti Malah Bingung Enggak Ya Bahas Semampumu Kalau Bahasanya Al-Quran Kan Ada Kalimat Terus Membuat Kita Kalau Gitu Enggak Usah Belajar Enggak Kejarlah Yang Kolilah Kita Diberi Jatah Pengetahuan Sedikit Ya Sudah Kita Kejar Yang Sedikit Kalau Sudah Diberi Sedikit Malah Enggak Dikejar Kita Enggak Punya Apa Jadi Justru Yang Sedikit Itulah Yang Kita Kejar Pengetahuan Jadi Yang Pertama Ada Sikap Enggak Usah Dibahas Ada Yang Kedua Untuk Menjelaskan Ranah Ketuhanan Itu Caranya Adalah Secara Negatif Secara Negatif Itu Mungkin Teman-teman Sering Dengar Istilah Teologi Negatif Teologi Negatif Itu Memahami Tuhan Itu Selalu Diawali Dengan Kata-kata Tidak Khususnya Di level Penggambaran Kita Mereka Punya Pandangan Satu-satunya Ulayan Tentang Tuhan Nadanya Harus Negatif Kalau Nadanya Positif Itu Spekulasi Pasti Dan Pasti Tuhan Tidak Begitu Itu Gambaran Gambaran Versi Manusia Itu Gaya Kedua Menurut Saya Bahan Diskusi Nanti Boleh Ada Gaya Ketiga Gaya Ketiga Ini Gaya Pragmatis Gaya Pragmatis Itu Dia Tidak Pro Juga Tidak Contra Mau Menggunakan Kreatio Ex nihilo Monggo Mau Menggunakan Emanasi Silahkan Kuncinya Tidak Dibangunan Teorinya Tapi Kuncinya Pada Efeknya Kalau Dengan Kreatio Ex nihilo Atau Dengan Emanasi Ini Keimanan Kita Semakin Kuat Atau Kebaikan Kita Semakin Berkualitas Ya berarti Kita Pakai Saja Teori Teori Itu Tapi Kalau Menggunakan Teori Teori Ini Hasilnya Tambah Bingung Tambah Ruwet Tambah Tak Nyambung Ya Sudah Mending Cari Yang Lain Yang Lebih Manfaat Itu Gaya Pragmatis Ada Orang Yang Gayanya Seperti Ini Teman Teman Harus Luas Nanti Pikirannya Oh Ini Orang Gaya Ini Jadi Ada Yang Tadi Gaya Ada 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 Gaya Pragmatis Pragmatis Itu Kalau ada Manfaatnya Kalau ada Hikmahnya Tidak Apa-apa Atau Dari Segala Hal Cari Hikmahnya Saja Nah Itu Gaya Pragmatis Ada Yang Terakhir Gaya Partisipatif Gaya Partisipatif Itu Sudah Tidak Usah Dibahas Dialami Saja Ini Nanti Melahirkan Argumen From Religious Experience Dialami Saja Kita Jalani Saja Itu Religious Experience Ini Model Partisipatif Seperti Yang Disarankan Oleh Imam Rozali Yang Disarankan Oleh Tokoh Dari Ranah Iluminasi Sufistik Itu Biasanya Banyak Menyarankan Mencari Jawabannya Secara Partisipatif Dialami Saja Jadi Itu Beberapa Sikap Yang Mungkin Muncul Ini Bahannya Teman-teman Jadi Materinya Ada Di Bukunya Mas Ipmar Ini Nanti Kita Lihat Respon-respon Tanggapan-tanggapan Biasanya Tidak Jauh Dari Itu Terus Tim Tidak 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 Terima kasih.